Mengaku mendapat bisikan gaib seorang suami di Ciamis, Jawa Barat, Tega memutilasi istrinya. Usai membunuh istrinya pelaku hendak bunuh diri tetapi berhasil digagalkan warga. Warga Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, digegerkan oleh aksi Tarsum yang memutilasi istrinya bernama Yanti. Tarsum, Tega memotong-motong tubuh istrinya menjadi empat bagian. Bahkan sadisnya, pelaku mengumpulkan potongan tubuh korban di sebuah wadah lalu disimpan di depan pos ronda. Udah ada dia bawa baskom sama daging, dibawa ke sana. Ke sana kemana? Ke atas sana, baskom dari sini. Dibawa ke sana, dipakai baskom. Udah pakai baskom, baskom yang ada dagingnya ditaruh di atas, dia balik lagi, ngambil jasad yang masih utuh, dipotong di sana. Bapak Tarsum. Itu pelaku siapa? Bapak Tarsum. Korban siapa? Korbannya Yanti, istrinya. Istrinya Tarsum. Itu kesehariannya memang pelaku ini sebagai apa sih? Ya, jual beli kambing. Usai membunuh istrinya, pelaku hendak melakukan bunuh diri. Namun aksi pedagang kambing ini berhasil dicegah oleh warga. Dan Tarsum kemudian langsung diserahkan ke MAPOLSEK RANCAH. Dari hasil pemeriksaan sementara anggota Satreskrim Polres Ciamis, pelaku Tarsum mengaku aksi sadisnya itu dilakukan setelah mendapatkan bisikan gaib dari pesugihan yang dilakukannya. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One mengabarkan. Tarsum, warga desa Cisontrol Kecamatan RANCAH, Kabupaten Ciamis yang membunuh dan memutilasi istrinya, sempat melawan ketika hendak ditangkap. Karena tenaganya yang kuat, putus sekitar enam laki-laki untuk membuatnya tak berkutip. Sejumlah warga dan petugas mencoba menahan Tarsum karena terus meronta saat hendak ditangkap. Dalam kondisi ini, Tarsum juga masih memegang pisau sehingga situasinya berbahaya. Menurut warga, Tarsum beberapa kali mencoba bunuh diri. Kapolres Ciamis AKBP, Akmal, menuturkan bahwa pelaku sempat syok dan sangat reaktif. Akmal mengatakan kejiwaan pelaku labil. Setelah berhasil membelenggu Tarsum, petugas gabungan membawa suami yang memutilasi istrinya ini ke kantor polisi. Pemirsa salah satu fakta mengerikan tentang kasus suami mutilasi istri di Ciamis adalah pelaku sempat menawarkan potongan tubuh istrinya ke warga setempat sambil membawa BASKOM Tarsum berkeliling kampung. Pelaku sempat menawarkan daging korban ke bapak ya? Itu bisa dijelaskan gak? Dia itu setelah menjelasannya bingung saya soalnya tidak tahu. Awalnya saya kembali dari tempat kerja, ada yang informasi bahwa saya kembali lagi. Tahu-tahu dia sudah datang sama saya menghampiri di jalan. Dia bawa BASKOM sama pisau, dia nawarin Pak, tolong lupa Pak beli ini daging sianti, ini daging sianti, sianti sudah gak ada. Cuman itu yang saya tahu, masalah dia memang dia nawarin daging pada saya. Sementara itu Kapolres Ciamis mengungkapkan, Yanti sudah tewas sebelum dimutilasi suaminya Tarsum. Hal tersebut diketahui dari hasil visum jasad korban. Kapolres Ciamis AKBP Akmal menjelaskan kronologi singkat kejadian mengerikan itu. Sudah dilakukan otopsi dan sudah kami dapatkan informasi awal bahwa pelaku sempat memukul kepala korban. Jadi ada trauma tumpul di kepala bagian belakang dan depan dan ini menjadi penyebab korban meninggal dunia. Jadi setelah korban meninggal dunia baru pelaku melakukan mutilasi dan ini terkonfirmasi pada saat oleh TKP di TKP pertama ditemukan satu batang kayu kurang lebih panjangnya 1 meter dengan diameter 10 cm. Dan berdasarkan hasil interogasi juga kepada pelaku mengakui bahwa memang memukul istrinya dari belakang dan depan. Jadi pemukul itu apakah pelaku dan korban terlibat cekcok bertengkar? Ya berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada saksi yang memberikan keterangan bahwa sebelumnya kurang lebih 30 meter keluar dari rumah atau tepatnya di TKP pertama terdengar percecokan diantara korban dengan pelaku. Tapi oleh saksi dianggap sebagai pertengkaran biasa jadi tidak terlalu ambil pusing. Warga Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah menggambarkan mutilasi yang terjadi di kampung mereka merupakan peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Lalu bagaimana warga mengenal sosok pelaku? Kita bergabung dengan Aditya Triwah Yudi langsung dari tempat kejadian perkara. Selamat siang. Aditya, sebenarnya seperti apa keseharian pelaku Tarsum ini sebelum insiden ini terjadi? Ya, Anggia Eboni, saat ini saya berada di lokasi kejadian, yaitu tempat yang di belakang saya. Dan informasi yang saya himpun dari warga setempat bahwa keseharian Tarsum atau pelaku ini merupakan berjual kampung hidup di setiap pasar di wilayah Kabupaten Jami, khususnya di Kecamatan Rancah, dan warga, khususnya tetangga yang berdekatan dengan Tarsum ini menyebut bahwa beberapa hari yang lalu bahwa Tarsum ini memiliki perubahan perilaku. Bahkan beberapa kali dipergoksi warga Tarsum ini tidak memiliki diri, namun warga berhasil mengagakkan aksi nekatnya tersebut. Dan atas hal tersebut, pihak keluarga korban akhirnya melaporkan ke petugas medis, yaitu ke Puskesmas Rancah, dan Tarsum ini mendapatkan perawatan hingga diberikan obat penenang. Namun, petugas Puskesmas ini meminta setelah obat habis, keluarga Tarsum ini agar melaporkan kembali kepada pihak medis, namun sehingga akhirnya obat habis tersebut, korban atau pelaku tidak kunjungi melaporkan update kesehatannya ke petugas medis, akhirnya kejadian mutilasi tersebut. Dan tetangga menyebut setelah dilakukan aksi nekat mutilasi jasa istrinya, Tarsum ini tidak memiliki diri. Namun, aksinya dijaga oleh warga, bahkan beberapa petugas TNI Polri yang undang mengamankan pelaku ini sempat mendapatkan kelawanan dari Tarsum mengundangkan senjata tajam sebilah pisau. Namun, setelah dilakukan upaya pendekatan, akhirnya pelaku ini berhasil ditangkap oleh TNI Polri dan warga kemudian dibawa ke Mapolsek Rancah untuk selanjutnya diberikan terangan di Mapolres, Jamis. Sementara itu, kondisi salah satu anggota keluarga korban, korban itu anak daya bulu segini dan ini diketahui bahwa mengalami sok berat dan kondisi ini masih sangat lemah, sehingga pihak aparat desa dan terutama RGDRW secepat meminta agar awak media ini tidak terlalu mendekati rumah korban lantaran anak korban sangat mengalami sok. Kemudian, angkia. Aditya, mengenai kondisi mental dari anak korban yang tentunya pasti syok dan terganggu, ini apakah anak korban ini juga turut menjadi saksi yang melihat bagaimana peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Tarsum terhadap istrinya? Ya, angkia dan pembunuhan, aksi bejat yang dilakukan oleh Tarsum ini dilakukan pada pagi hari ketika sang anak yang masih duduk di bangku sekolah bandang atas ini sudah pergi bersekolah. Dan kondisi kampung memang pagi hari di wilayah sini agak sepi, lantaran warga di sini memang pada pagi hari hingga menjelang siang hari ini hampir semuanya melakukan aktivitas berkebun atau pergi ke ladang dan bersawah sehingga aksi nekat yang dilakukan oleh Tarsum ini tidak banyak orang yang melihat, namun ada satu dan dua orang warga yang melihat aksi Tarsum tersebut bahkan sempat direkam dan videonya sempat viral di media sosial. Baik menindaklanjuti situasi ini, apakah ada penanganan medis ataupun pendampingan psikologis Aditya dari baik itu pihak Polres maupun fasilitas medis terdekat di sana terhadap anak korban? Ya, informasi yang saya terima bahwa memang rencananya tinggal ke polisi yang juga dari dinas sosial akan melakukan pendampingan khususnya terhadap anak korban yang masih berusia di bawah umur, yang masih di bidik di bangku kelas 1 SMK dan rencananya akan segera dipindahkan atau menepati ke rumah, misalnya satu rumah warga agar korban bisa mendapatkan pendampingan lebih intensif dan penanganan lebih serius dari petugas pendampingan Aditya. Baik, terima kasih Aditya Triwah Yudia melaporkan langsung dari Ciamis, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.